Halo lah guys, Assalamualaikum kembali bersama Piku disini Dan kali ini akhirnya kita kembali di online turnamen PDC 17 yang keempat Di ronde pertama kembali melawan Atisa Which is, udah 2 kali ketemu, skornya 1 sama tapi akhirnya dia move on dari bebek-bebekan Dimana sekarang ada Lucario Oh shh Not good, not good Lucario Lalu ada Serigala, Nine Tails, Garchomp Snowbull, Grandbull, sorry Grandbull, Arkenine, dan Tapuoco Gila, double intimidated cuy Tapi kalau bisa kita pahami kemungkinan besar ini adalah Dia Tidak ada speed control ya dan Mainnya cepat Disini saya mencoba untuk membawa tim baru Modifikasi dari yang di bantai-bantai di Bandung kemarin Let's see Snorlax sebenernya oke banget Cuma permasalahannya adalah Si Lucario ini gitu Jadi kayaknya kita gak bisa bawa Snorlax sih Terlalu beresiko Jadi mungkin kita akan bawa orang guru dan Arkenine di depan Jika dia lead dengan Lucario atau dengan Serigala, Nine Tails mungkin bisa langsung pressure Dan kita taruh Tapu Vini di belakang Bismillahirrahmanirrahim Semoga gak salah ya Let's do this Apakah hadiah tidak decide Dan oke dengan teman-teman Menucap bismillahirrahim Round pertama dari online turnamen keempat PTC 17 Dari 3 kali ikut online turnamen Tiga-tiganya ketemu Oke kita lihat yang ada orang-orang itu ada Arkenine Arkenine dan Tapu Koko Apakah kita langsung trick room disini Tapi gak ada kemungkinan roar juga Jadi mungkin kita gak langsung trick room Tapi kita coba untuk serang Koko nya Double target kita Zimu Takut digonggong sih Tapi kita lihat saja sih Semoga kita gak sia-sia bakar Zimu sekarang Play yang cukup cepat Di tim yang lambat Koko Thunderbolt ternyata Ke Arkenine Oh shit Iya kemungkinan besar dia roar kayaknya Oh no Karena Arkenine kita lambat sih Knockout please Knockout please Oke berarti ini bukan Vini 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 Ah bukan Vini ternyata Oke garcom Pick yang cukup strong juga Kita harus preserve Arkenine Ya coba yang keluar Vini kita bisa Kill Kita lihat Apa yang akan dibawa Lucario kah Mengerikan sih Oh no Ternyata Zimu Dengan Intimidated Oke Nine tails This is good Not that good sih Ya ketuli Pertanyaannya Apakah kita mau Ditch Arkenine kita Disini Terlalu riskan sih Kalau kita mau ditch Arkenine kita Coba untuk Earthquake Dan switch lagi Ke orang guru Karena Garcom kita Dia Tidak terkena Intimidated Jadi mungkin bisa memberikan damage yang cukup besar Tapi mungkin Nine tails Ini bakal Aurora fail dulu Tapi kalau di Aurora fail dulu That's That's my That's better for me I guess Karena tim ini seharusnya cukup Siap untuk menghadapi Aurora fail Dan at least kalau di Aurora fail Berarti Garcom kita masih full HP Wow Blizzard langsung Ternyata No Aurora fail Oke recoil ternyata Yaelah Masa life orb Can we kill the Arkenine Alhamdulillah Last two pokemon By Emrydo Disini Can we do this Can we do this Can we do this Tapi sebelum We can do that Harus Memikirkan bagaimana Cara meng knock out Dia punya Nine tails dulu Disini Dan Garcom Wow Permasalahan adalah Saya punya pokemon Lambat semua So Maybe this is it Kita coba untuk Switch ke Vini Dan Pertanyaan apakah Trick Room Disini Kalau kita bisa Up Trick Room Kita bisa win the game Sebenernya Cuma masalahnya Garcom Ini bakal kemana Gitu Tapi ya Mau gimana pun Tetep paling bawah Speednya Jadi ya Sama aja Mau Trick Room Mau apapun Kalau memang takdirnya Mati Kita mati Garcom Garcomnya Pertanyaan disini Yang Groundium Siapa Oke Rock Slide Which is damage Gak terlalu gede Dan kita harusnya survive Satu Blizzard lagi Si Oh nice Please Please Oh yeah We get up the trick room Baby Can we Survive Oke Pertanyaan Are we keeping the orang guru Or I guess we keep the orang guru Eh I mean Kita buang orang urunya Gapapa disini Kita Sysok ke Garcom Kita double target Garcom Yeah Harusnya kita masih bisa Garcomnya Scarf kayaknya disini Jadi gak bisa protect juga Nantils protect Nice That's bad That's good That's good Wuh Dikit banget gak Damagenya Oke Tapi dia mati sama Hail Oke Dia bener Rock Slide Scarf Mati dong Oke Nice Dan Sekarat Sekarat Tapi Kita harusnya lebih lambat Karena memang Tim ini Design untuk Trick room Dan tidak ada Sesesan lagi Kalau kita mau lebih Oke Kita heal Garcomnya Kita Jeb Ayo Ayo Ada apa ini Ada apa ini Kenapa tidak jalan-jalan Please Ada apa ini Ada apa ini No 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 Please 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 Apa Forfeit kan ya Bukan DJ kan Alhamdulillah Oke We win the first game Terlihat cukup menjadikan Tim ini Tidak ada Lucario yang datang Ternyata Tapi it's okay Good game Dan sampai jumpa di round berikutnya Terima kasih Emry Doh